Kajian teori, mahasiswa rata-rata di dalam menulis kajian teori itu lebih banyak menumpuk teori atau lebih banyak menimpel teori-teori menurut A, menurut B, menurut C, dan seterusnya. Subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya kami. Untuk menguatkan bahwa landasan teori yang dibangun di pendahuluan itu perlu dikuatkan di kajian teori bab 2. Dengan cara apa? Dengan cara mendiskusikan dan mengkomunikasikan antar teori A dengan teori B, kemudian menghasilkan pendapat seperti apa, teori C dengan teori D, menghasilkan kesimpulan bagaimana, dan sebagainya. Jadi kajian teori itu mengkaji teori-teori dengan berdasarkan misalnya hasil penelitian, misalnya berdasarkan hasil teorinya orang lain, dan kemudian kita sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa yang kemudian membuat deskripsi itu juga bisa mendiskusikan itu, yang menjadikan kajian teori itu bisa lebih kaya. Jadi teori-teori yang ada di dalam kajian teori itu tentu teori-teori yang memperkuat teoretiker problem di bab 1. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengkaji atau menganalisisnya atau menganalisanya dalam berbagai perspektif. Sehingga bagaimana kajian teori yang dibangun di bab 2 ini bisa menghasilkan sebuah kesepakatan antar teori yang ada itu memperkuat grand teori yang ada di bab 2. Teori-teori sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi kalau di dalam judul itu membahas tentang ilmu politik, maka tentu teori-teori berkaitan dengan ilmu politik yang dijadikan sebagai kajian atau yang dikaji. Kemudian yang terakhir di kajian teori itu membangun paradigma. Membangun paradigma teori dalam penulisan sekretik. Sehingga kita enak kalau membaca teori yang dikaji atau yang didiskusikan di dalam bab 2 ini. Bukan menurut-menurut-menurut, tetapi bagaimana antara teori A, teori B, kemudian dikomunikasikan, kemudian dibantang atau didiskusikan, kemudian dibangun paradigmanya menurut pendapatnya si A, menurut saya, dan seterusnya. Itu juga perlu dibangun. Seperti kita mendiskusikan suatu hal di forum-forum, sama dengan kita mendiskusikan suatu hal di dalam penulisan sekripsi di bab kajian teori.